Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sallina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kauan-kauan yang saya muliakan, saya punya dua pengalaman nyata mengenai kekuatan ucapan salam. Yang pertama kejadiannya sudah cukup sangat lama, yaitu sekitar tahun 2002. Semasa itu saya masih bujangan dan sering ngumpulnya main ke kota Yogyakarta. Di sana bersama anak-anak riau lainnya kami saling bercengkrama, bercerita berbagai macam hal tentang pengalaman masing-masing. Hingga pada suatu hari salah satu kawan saya yang memiliki kelebihan dalam hal spiritual mengajak kami bersama-sama untuk datang ke makam Sunan Kalijaga. Dalam arti kata waktu itu kami sekitar hanya ingin berziarah saja, tetapi mungkin beberapa dari kawan-kawan yang ada saat itu memiliki niat-niat tertentu untuk mendapatkan ilmu. Yang uniknya kami dalam rombongan itu sebanyak lima orang dan dua orang di antara kawan-kawan itu beragama Kristen, orang batak asli, batak karo, yang tidak mengerti sama sekali bahasa Jawa. Tetapi anehnya dia tetap bersemangat untuk datang berziarah ke makam Sunan Kalijaga. Maka setelah sampai di sana, salah satu kawan yang memiliki kemampuan spiritual tadi mengajak salah satu di antara kami untuk berseraturahmi kepada Sunan Kalijaga secara goib. Supaya tidak ada dusta di antara kita, maka dipilihlah sebagai mediatornya orang batak tadi yang tidak mengerti sama sekali bahasa Jawa. Kalau saya dipilih, boleh jadi. Walaupun saya asli Sumatera, tetapi logat dan bahasa saya masih sedikit-sedikit bisa bahasa Jawa. Pada awalnya saya tidak mengerti apa maksud daripada salah satu kawan saya yang memiliki kemampuan spiritual itu memilih kawannya yang batak karo ini sebagai mediator. Lalu setelah disuruhnya sang mediator ini untuk membersihkan diri, karena dia beragama Nasrani tentu saja tidak akan berwuduk, maka disuruhnya saja untuk mandi. Setelah selesai mandi, maka sang mediator didudukkan di salah satu sudut makam Sunan Kalijaga. Lalu saya mengira dia akan membaca berbagai macam doa-doa ampuh atau mantra-mantra tertentu untuk memasukkan entah korin, entah hodam, entah siapapun hal-hal goib yang ada di makam Sunan Kalijaga kepada sang mediator. Ternyata tidak sama sekali. Apa yang dia baca, dia hanya mengucapkan salam dengan mode dan gaya tertentu. Lalu tiba-tiba saja, sang mediator itu bergetar tubuhnya. Dan anehnya kawan-kawan yang saya muliakan, ketika sang mediator itu diajak berbicara, sang mediator sangat fasih berbahasa Jawa halus. Padahal semua kawan-kawan lain tahu bahwa sang mediator ini adalah orang Batak yang selama hidupnya tidak pernah berbahasa Jawa. Dari sinilah saya mulai mengerti kenapa sang spiritualis tadi sengaja memilih sang mediator dari suku Batak asli yang tidak bisa berbahasa Jawa. Sehingga kebenaran sesuatu yang masuk ke tubuhnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Lalu sang mediator bertanya setelah kembali mengucapkan salam. Sejak kapan kan Jeng Sunan Kalijaga mengetahui bahwa kan Jeng Sunan adalah seorang wali? Lalu sang mediator menjawab dengan bahasa Jawa yang sangat halus sekali. Saya baru tahu kalau saya itu seorang wali katanya, setelah saya mati, saya melihat banyak orang yang datang ke kuburan saya dan mengatakan bahwa saya seorang wali. Setelah ditranslatkan ke dalam bahasa Indonesia oleh sang spiritualis, barulah saya memahami bahwa seorang wali Allah pun tidak bisa mengetahui bahwa dia seorang wali semasa dia hidup. Dia baru tahu bahwa dia seorang wali setelah dia mati. Orang sekali bertuan guru Sunan Kalijaga saja baru menyadari kalau dia seorang wali setelah beliau mati karena banyak orang yang datang ke makam beliau meminta berkah dan mengatakan bahwa beliau adalah seorang wali. Jadi kalau ada orang zaman sekarang yang mengetahui bahwa posisi dan levelnya dalam ruhaniah adalah seorang wali, patut rasanya kesaksiannya itu disangsikan. Lalu sebelum berakhirnya komunikasi batin itu, mahluk goib yang telah masuk kepada salah satu kawan saya suku batak ini memberikan oleh-oleh. Ternyata kawan-kawan yang saya muliakan asal mula jadi tetap berlaku dalam ilmu seperti ini, yaitu saling kunjung-mengunjungi. Jika kita mengunjungi seseorang, maka seseorang itu akan mengunjungi kita. Dan setiap kunjung-mengunjungi itu pastilah membawa oleh-oleh. Nah, maksud saya ketika akan berakhir komunikasi goib itu, mahluk goib yang masuk ke dalam tubuh kawan saya tadi memberikan oleh-oleh. Berupa dia memberikan sebuah ayat yang bisa digunakan untuk menggandakan uang. Yaitu ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang dimulai dari ayat Lalu kejadian yang kedua lebih baru, yaitu sekitar tahun 2015. Waktu itu saya sudah punya anak satu dan sering ziar ke makam Bahmat Gunung Pring, Kota Magelang. Hampir setiap malam selama sekitar tiga bulan, saya sering berziarah ke makam beliau. Makam Bahmat ini, yang nama asli beliau adalah Ahmad Kuduri, adalah seorang wali Allah dari Kota Magelang. Bersebelahan tak begitu jauh, kira-kira sekitar 500 meter dari makam Bah Dalhar, yang juga seorang wali Allah. Bingung saya mau membaca doa atau amalan apa ketika datang berziarah ke makam beliau ini. Karena begitu banyaknya amalan yang telah saya pelajari, maka teringat oleh saya ucapan salam yang pernah diucapkan oleh salah satu kawan saya spiritualis tadi. Ketika dia melakukan komunikasi batin menggunakan mediator di makam Sunan Kalijaga, maka saya amalkan pula lah ucapan salamnya tadi. Dan ajaibnya kawan-kawan ucapan salam itu amat sangat terbukti. Setiap saya selesai ziaroh dari makam Bahmat, biasanya selalu pulang setelah subuh, tentu saja solat subuh di sana. Lalu sesampai di rumah saya langsung tidur biasanya, dan anehnya saat tidur itu saya bermimpi didatangi langsung oleh Mbah Mat tadi. Apa yang beliau katakan ucapan terima kasih, karena telah mengunjungi beliau, dan mengucapkan salam yang telah saya ucapkan ketika saya ziaroh tadi. Dan mimpi seperti itu pasti selalu terjadi setiap saya ziaroh ke makam beliau. Karena penasaran dengan kebenarannya, maka setiap saya ziaroh ke makam-makam biasa, maka ucapan yang pertama saya ucapkan adalah salam tadi. Dan hal yang sama juga masih terjadi setiap saya selesai pulang dari ziaroh kuburan itu, maka ketika saya tertidur pastilah bermimpi didatangi oleh ahli kubur tadi. Walaupun sebenarnya, saya pun tak tahu bentuk dan rupa si ahli kubur yang kuburnya telah saya ziarohi tadi. Padahal ucapan salamnya amat sangatlah sederhana, yaitu Assalamualaikum Warahmatullahi Lil Muminin Wal Muminat. Biasanya selalu saya baca minimal 90 kali dan maksimal 300 kali. Jadi kalau kawan-kawan ingin mencobanya, silakan ketika berziaroh ke makam para wali Allah atau orang-orang soleh. Anda akan banyak mendapatkan berbagai macam ilmu, pengetahuan, bahkan beberapa petunjuk-petunjuk untuk mendapatkan kerezekian. Walau alam bisawab la hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.